Libur Terima kasih 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 Tukar Terima kasih 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 punya duit banyak karena dolar jadi ini komputer berapa nih karena anak-anak koil udah mulai pakai komputer saat itu akhirnya saya beli perangkat komputer sendiri nah dari situ saya mulai mengenal software software itu akhirnya menjurumuskan saya jadi seperti sekarang software itu sebenarnya kemajuan teknologi yang sangat bagus perangkat itu sekarang semua orang bisa jadi bedroom musician sendirian di kamar juga bisa bikin lagu cuma software itu ada satu hal yang bikin jelek software mungkin buat saya ya saya jadi males main gitar sekarang udah males semakin bodo juga mainnya jadi semua disampling saat itu jadi kalau dengerin kubik yang album Velvet Words and Lies itu sebenarnya banyak suara-suara gitar yang sebenarnya bukan dimainkan dengan gitar suara-suara yang dimainkan nge dengan sampling gitu karena era sebelum saya bikin album itu banyak saya tuh kalau kemana-mana bawa recorder gitu ya rekam apa aja orang ngobrol saya rekam gitu suara kereta jadi kemana-mana saya selalu bawa itu gitu bawa alat perekam pakai yang apa bukan jaman digital sekarang ya kayak gini gitu pakai walkman aja gitu jadi memang di rumah saya tuh berdus-dus gitu banyak isinya sampling, mixtape ya gitu lah itu waktu itu softwarenya? softwarenya awalnya pakai Adobe Audition namanya Adobe Audition 1.0 gitu sampai sekarang saya dan Koyo masih memakai software itu Adobe Audition 1.5 padahal Adobe Audition mungkin udah yang ke-8 kayak sekarang cuma kita terlalu malas orang-orang yang terlalu malas untuk ngulik-ngulik ngulik-ngulik software baru gitu jadi kita tetap pakai itu sampai sekarang Fruity Love juga belum ada saat itu sih belum ya? belum masih pakai hammerhead saat itu iya hammerhead hammerhead kalau pada saat itu informasi-informasi udah udah internet soalnya udah internet udah internet semua itu sih kalau sharing sama temen-temen kayak gitu paling sering bareng siapa tuh? kalau tentang elektronik sama anak-anak aja sih sama anak koil aja kita sih terus kalau boleh dicertain lagi nggak sih kubik ini bagaimana terbentuknya? oh kalau kubik kubik sih tahun 95 kebetulan karena saya emang udah sama koil dari tahun 93 terus karena saya nggak punya band saya pengen bikin band gitu kebetulan emang saat itu saya lagi seneng smashing pumpkin terus kan jadi emang punya temen ini nggak cewek yang bisa main bass gitu mau saya jadiin Darcy gitu kan akhirnya dikenalin lah sama eh ketemunya juga di reverse kalau nggak salah saat itu sama Uci gitu akhirnya dikenalin sama Uci saya punya demo dia juga punya demo dulu dia punya bikin demo sama Agi Agi itu The Johnny's kalau zaman itu The Johnny's dia bikin ada berapa lagu ya? ada 3 lagu lah sama Agi kasih ke saya saya juga udah bikin kayak 5 lagu tukeran demo ternyata vibe-nya sama nih demonya tuh vibe-nya sama gitu wah ini nyambung nih yaudah ini ajalah kita eh latihan gitu jam session lah gitu akhirnya karena kalau Iman sih memang teman saya dari SMP gitu akhirnya saya ajak Iman akhirnya mulai rutin tuh karena karena si Iman punya drum di rumahnya jadi otomatis latihannya selalu di rumahnya gitu kalau kalau untuk recording-recording pada saat itu? eh Kubik itu bikin demo tahun 96 jadi 96 kan Koyul bikin album pertama tuh udah rilis album pertama Mereka rekaman jaman dulu kan dikasih budget berapa ya rekaman jaman dulu ya 20 juta kayaknya gitu sama kebetulan saat itu Koyul desain oleh major label namanya Project Q gitu kebetulan saya yang bawa demo itu ke Jakarta kan akhirnya mereka desain mereka dapat uang rekaman masih ada sisa nih uangnya nih duit sisanya buat gue ajalah jadi sisanya sisa uangnya saya ke RYR itu studio semasuk studio yang legendaris lah hampir semua band independen kayaknya di Bandung saat itu rekamannya di di RYR yes dulu namanya sih yes studio nah akhirnya masih pake rekamannya juga udah mulai digital karena rekaman 2 inch sudah terlalu mahal ya pita 2 inch nya mahal dan sisa uang dari Koyul saya cuma punya sedikit gitu wah ini gak mungkin rekaman pake pita mah , studio yang digital aja dam jadi kita studio yang digital pake adat saat itu adat tuh bentuknya kayak video VHS satu adat itu isinya 8 track jadi kita harus beli 3 biji biar jadi 24 track gitu nah saat itu yaudah rekaman demo sekitar udah bikin 4 lagu demonya saya bawa ke Jakarta akhirnya di album pertama kubik desain oleh Target Target Pro nah dia yang merilis album kubik dibantu sama saat itu ada dibelakang layarnya sebenernya ada yang namanya Peter Punk kalo kalo kamu tau itu dia itu yang yang merilis album pertamanya Rocks Blackboard itu nah itu dia sebenernya Peter Punk itu harusnya banyak orang seperti Peter Punk di Indonesia karena selera musiknya gak kayak selera musik yang enr record label yang lain lah gitu jadi kalo record label lainnya standard lah menurut saya gitu kalo dia tuh dengerinnya emang udah dengerinnya PG Harvey dengerinnya Mo gitu jadi wah ini seleranya makanya dia mungkin nge sign kubik karena kubik kan siapa yang mau nge sign band kayak gini gitu udah gak mau apa yuk lah gitu nah orang ini gila gitu jadi menurut saya udah karena dia seneng banget sama si kubik saat itu demonya udah gue yang gue yang modalin lah akhirnya sampai akhirnya bisa dimasteringnya pun di studio di Australia gitu ya itu pengalaman buat saya lah mastering kayak apa sih gitu kan masih bodoh gitu akhirnya saya sendiri berangkat dikasih biaya mastering di studio 301 dulu di Sydney terus udah gitu tahun 1999 saya ke New York karena masih ada kontrak kan kubik saya cuma punya beberapa demo nih tapi gue harus sabut deh akhirnya gue kasih demonya kasih ke Coil gitu akhirnya saya telepon orang targetnya saya gak bisa bikin album yang kedua saya bilang karena saya harus keluar jadi paling album kedua ini saya kasihin ke anak-anak ya jadi anak-anak Coil yang akhirnya meneruskan jadi di akhirnya kita rilis tahun 1999 itu Violet album kedua nah itu yang bikin sebenernya Coil itu sih Coil plus kubik cuma saya cuma ngasih kayak lagu kasar lah empat lagu gitu pakai aja lah jadi anak-anak cuma ngambil materi gitarnya lah bassnya gitu akhirnya jadi dua lagu baru disitu sisanya sisanya lagu pertama yang di remix oleh Coil itu itu tahun 1999 masih disana ya saya masih disana saya baru pulang dulu 2001 2001 saya pulang saya punya komputer akhirnya saya bikin album kubik yang ketiga itu Velvet Words and Lies tahun 2004 nanti sudah 13 tahun saya gak bikin album sama kubik itu pas pulang 2001 2001 ngelanjutin kubik itu masih sama si label yang di Australia label yang di Jakarta penarget saya sempet bikin demo untuk Velvet Words jadi saya sempet bikin demo beberapa lagu gitu dia sih minta gitu album kubik baru ada gak materinya? ada akhirnya saya kasih demo saya itu dan dia gak suka sama materi itu kayaknya jadi materi Velvet Words and Lies itu memang buat dia berat buat dia ini wah ini ya pokoknya dia gak ini lah dia gak dan saat itu mungkin memang perusahaannya juga gak lagi gak terlalu bagus lah secara finansial jadi akhirnya dia kayaknya gak berani beresiko untuk ngeluarin duit untuk bikin materi album kubik yang ketiga akhirnya udah akhirnya saya rilis sendiri kebetulan saya itu saya punya record label record label record label record label tanah itu namanya Apocalypse Records itu yang rilisan pertama Apocalypse itu sebenarnya demo Coil tahun 98 ada namanya Caligula nah itu adalah rilisan Apocalypse Records yang pertama karena Coil sendiri pun setelah rilis album pertama album keduanya perusahaannya gak punya uang juga gitu akhirnya Project Q ya untuk Coil gak punya uang juga akhirnya terpaksa Coil juga bikin album sendiri gitu makanya dirilislah mini album Caligula itu lewat label saya motong ini dari tadi kalau yang kubik itu sampai tahun 2004 2004 2004 itu gak lanjutnya kenapa ya ya di saat itu ya di saat itu saya udah mulai rajin jadi DJ lah ternyata manggung sendirian lumayan daripada gue bagi-bagi duit buat sendiri akhirnya ya itu jadi DJ lah terus dari kurun waktu itu jadi DJ terus gitu biasanya di mana aja kan geeks-geeksnya kalau pas pas jadi kubik dimana aja oh kalau kubik 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 juga jarang manggung sih sebenarnya banyak manggung itu sebenarnya di era rilis album pertama ya tahun 97 ya paling acara-acara pensi paling kelap-kelap kayak cafe dulu di Jakarta apa sih poster cafe jaman poster nah itu paling kubik mainnya di tempat-tempat gitu pensi kalau gak pensi ya poster cafe Lamborghini ya Jakarta-Bandung sih Jakarta-Bandung pernah main di Bukit kita pernah main di Bukit saat itu juga udah bawain materi yang baru itu saat itu nah setelah 2004 beres kubik melanjutin jadi ee DJ sendiri nih ee saya jadi DJ itu terus lumayan lah disitu saya ee sempat main di beberapa sempat main di ee Jerman sempat nge-DJ di Amerika juga ada festival gothic namanya festival gothic di Amerika kalau di Jerman sih cuma di club kecil aja sih tahun berapa itu kan yang di Jerman? ee itu 2000 2005 kayaknya itu 2005 kayaknya itu ee awalnya bisa di disana diundang atau itu kompetisi atau apa myspace yang menyelamatkan saya itu wow yang pakai nama apa? platform iya udah saya dari awal kan cuma tulisnya Adam Kubik gitu sama Elektra akhirnya saya mulai cari nama ee akhirnya saya menemukan nama itu buat saya karena sekarang gitu gothic di Amerika itu di ee New Haven nama kotanya New Haven itu sebenarnya kota yang sangat religius gitu jadi emang di New Haven itu banyak gereja gitu aneh juga buat saya begitu nyampe gereja banyak gedung-gedung historis yang bagus terus yang lewat-lewat tuh yang hitam-hitam semua orang-orang ini udah disini balik semua seru juga nih akhirnya main di tempat itu ini tuh pengalaman buat saya lah dan yang main band-band favorit saya semua lagi kebetulan disana saya jadi headliner kenapa saya jadi headliner bukan karena saya gimana-gimana karena menurut mereka ini sesuatu yang unik gitu ini orang Indonesia tapi mainin lagu-lagu seperti begini gitu ternyata di Indonesia ada scene-nya yang nggak ada saya bilang di Indonesia nggak ada di Indonesia sampai detik ini nggak ada komunitas industrial gitu sebenarnya saya juga hampir saat ini saya sering bikin acara di ada club namanya Borneo Big House di Jakarta saya bikin nama acaranya Senyawa Mesin gitu jadi itu itu saya ambil dari judul Locoil itu acara industrial night gitu sebenarnya cuma yang datang ya gitu maksudnya emang nggak banyak gitu orang yang emang yang ke industrial itu emang nggak ada komunitas sih sebenarnya yang datang paling cuma 50 orang gitu kita sebenarnya masih kalah dibanding Singapur gitu Singapur itu walaupun negara seperti itu tapi mereka punya komunitas industrial yang lumayan kuat gitu saya pernah main di Singapur itu tahun berapa ya 2009 2009 itu ada acara Halloween gitu itu yang datang sekitar 100-200 orang dan mereka udah apa datang dengan full costume udah kayak wave gothic travel di Jerman gitu kalau kalau saya main di Jakarta datang ya gitu aja gitu nggak dandan gitu kalau di Singapur tuh mereka full totalitas full totalitas make up semua akhirnya gitu malah saya yang kalah make up jadi akhirnya wah ternyata begini penontonnya gitu ya malah saltum ya malah saltum gitu ya kalau di Bandung sendiri gimana tuh pas masa itu masa-masa itu saya juga sering ya lumayan sering sih beberapa kali main ngedige juga ngedige di acara kayak di embassy gitu ya kebanyakan dari geeks dari elektrasi semua dari elektrasi 66 gitu karena mereka kan emang sasarannya mainnya di club-club besar gitu terus mungkin saya sempat jadi resident juga sih setahun di Mcpisto Underworld namanya itu di fame station saya main disana tuh setahun lah saya jadi resident karena saat itu pertama kali karena Maggi itu bikin acara Maggi Rift bikin acara tribute to 80's akhirnya Maggi telepon saya dan ngedige ya nah saya mulai ngedige di situ saya main ownernya mungkin ngeliat wah nyata ini anak mainin new wave nih kebetulan yang punyanya suka new wave akhirnya saya di approach mau gak main disini tapi reguler gitu akhirnya yaudah akhirnya saya lumayan lah setahun disitu di resident disitu walaupun yang datang ya gitu kadang rame kadang saya cuma main sama bartender gitu kebetulan bartendernya jago sulap saat itu jadi saya lumayan wah saya main dia sulap gitu belajar sulap juga mungkin gak bisa ya gak bakat saya saya punya sulap ya berarti itu setahun dari tahun 2000 ya itu pokoknya dari dari 2005 sampai sampai 2010an lah sampai 2010 nah itu 5 tahun itu saya lumayan banyak berkiprah di DJ lah gitu setelah itu setelah resident disitu akhirnya saya menjadi member tetap koil jadi koil kan bikin album tuh tahun 2007 album ketiga mereka black light signs on kebeneran memang di tiap album koil kecuali album pertama ya di album kedua saya udah ikutan di apa mixing dan mastering gitu akhirnya di album ketiga dam inilah bantuin jadi sound engineer saat itu kan yaudah saya saya jadi sound engineer untuk album black light yang ngerjain mixingnya saya sama Donny gitu akhirnya udah beres beres album foto session kan buat cover mau foto eh buat cover udah ikut aja dam ngapain gue ikut udah foto aja gitu akhirnya saya foto berlima akhirnya saat itu saya jadi member tetap akhirnya saya main bass disitu karena biasanya di setelah megaloblast koil gak punya gak pernah live dengan pemain bass gitu karena semua bass dan semua synthesizer itu di sampling gitu semua ada di sequencer ketiga black light karena materi black light beda sama megaloblast ya jadi ini kayaknya bassnya mendingan dimainin gitu akhirnya ya saya jadi main bass disitu nah kalau setelah masuk koilnya eksplorasi elektroniknya ternyata di dalam koil? eh ya itu semakin semakin eh sebenarnya gara-gara ya awal itu gara-gara software gitu semuanya jadi karena saya kan hobinya memang ngerombak lagu gitu sebenarnya saya udah bikin remix pertama yang saya kerjakan sebenarnya lagu hujan koil itu itu tahun eh sebelum megaloblast lah masih di bawah 2000 itu tahun 98 gitu saya bikin remix itu cuma pakai eh mesin 4 track mesin lah 4 mesin 4 track 4 track ya saat itu cuma ada itu karena anak-anak juga waktu rekaman megaloblast itu drum semua direkam di 4 track itu akhirnya saya pinjem mesin 4 track itu saya sampling lah lagu hujan dan akhirnya saya bikin remix lagu hujan tapi gak dirilis saya cuma bikin kasih ke anak-anak ini oh iya udah gitu aja itu awal karir saya sebagai remixer sebenarnya itu nah dari situ setelah punya komputer di tahun 2001 semakin menggila gitu karena alat ini bisa mengerjakan semuanya gitu kecuali beli rokok jadi semua bisa saya kerjain dengan si dengan si komputer itu dengan software gitu ya itu semakin terjerumus lah disitu akhirnya saya banyak bikin remix saya pernah nge-remix band kekal band extreme metal dari Jakarta itu salah satu band metal yang saya segani lah dan saya gak pernah ketemu orangnya gitu jadi saya kerja cuma lewat email aja materi dikasih semua via email lumayan ada empat lagu lah kekal gitu yang saya remix akhirnya sempat dirilis juga di si kekal tuh sempat dirilis di label belanda cuma menemukan kendala karena nge-remix saya kan saya banyak nyempling gitu di remix kekal itu saya menyempling drumnya sepul tura saat itu gitu jadi karena ada copyright infringement jadi wah kayaknya remix lu gak bisa gue masukin nih karena ada samplingnya sepul tura dan labelnya gak punya uang untuk membayar itu gitu yaudah kita jadikan hidden track aja akhirnya jadi remixnya ada cuma di hidden track jadi gak ada di tulis di gak ada di english jadi gak ada kalau pada masa itu apa sih untuk distribusinya itu lebih banyak ngasih fisik atau udah internet udah mulai rame wah belum 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 masih fisik ya ya megaloblastnya masih rilis kaset awalnya kita rilis megaloblast aja itu kaset ya jaman itu mulai banyak distribution outlet jadi ya nitip-nitip yang paling besar mungkin reverse ya yang paling ini disuka senang ya nitip kaset disitu ada harder juga dua tempat itulah kalau di bandung sih kalau mau jualan kaset gitu sisanya ya saya pernah bawa satu dus ke megaloblast gitu naik kereta ke surabaya disana saya ke toko gitu ini ada megaloblast ke jakarta ke akuarius masih caranya masih begitulah karena kita kan gak punya gak punya jalur distribusi jadi ya gitu langsung gitu langsung ke toko sistemnya begitu kalau yang setelah bergabung koilnya yang solo flat theme ini masih jalan juga gak masih tapi gak terlalu banyak sih karena mungkin koilnya juga lumayan lumayan saya lumayan disibukkan sama koil nge DJ ya kadang-kadang masih main tapi enggak sebanyak dululah tapi masih lah masih sih terakhir main di mana kan terakhir nge DJ di itu di Beerspot Bandung kapan itu kan kapan itu ya bulan lalu kayaknya ya eh dua mingguan lalu kayaknya itu masih baru sih terakhir itu sih karena mereka si panitianya pengen dan bawain ini dong album saya kan bikin akhirnya saya bisa merilis album solo remix saya itu kerja sama-sama maternal di Shaster jadi memang maternal saat itu ngajak kolaborasi gimana dam kolaborasinya akhirnya saya mendesain mendesain pakaian sebenernya awalnya tuh saya cuma bikin pakaian maksudnya saya bikin Ves gitu saat itu desain saya saya bikin Ves ini desain Ves gue ya jadi tapi wah ini kayaknya susah mereka eh akhirnya mereka gagal bikin Ves saya ya udah bikin kaos aja lah kalau gitu bikin kaos tapi harus ada enaknya sama ada produk ya nggak cuma kaos kalau kaos buat apa kaos doang gitu saya tawarkan ya udah kumpulan kompilasi remix gue aja saya udah bikin remix dari tahun 2000an dia bilang kalau mau dirilis ini materi yang bisa dijual karena materinya ee un-release gitu bukan materi usang yang dirilis jadi materi yang bener-bener masih fresh karena orang belum pernah denger gitu walaupun hasil remixnya mungkin udah lama ya cuma belum pernah dirilis akhirnya saya rilis pas record store day tahun ini April 2017 itu rilis platform reconstruction distribusinya ya lewat toko maternal sama lewat god ini sih itu aja kalau dari Kang Iwan tadi yang apa namanya eksplorasi musik elektroniknya eksplorasi elektroniknya ketika mulai-mulai recording galah ya jadi ee 2002 2002 setelah saya join sama homicide akhirnya saya eksplorasi ke homicide waktu itu ngerilis album speed dan balconi waktu itu rosa penghitam langit waktu itu saya mulai recording juga sama dimana di jazz tuh pertama saya recording tuh di studio di jalan jakarta itu waktu saya kelas ke SMA kali ya ke SMA itu mulai ee mulai-mulai recording nah setelah si homicide itu kan saya kebetulan juga jalan juga tuh sama si kronik saya 2003 tuh ngeluarin album EP itu si kronik setelah ngeluarin album setelah itu emang sebenernya saya ee DJ nya termasuk genre DJ DJ battle jadi DJ battle tuh kayak Tentai Bliss dia tuh emang DJ yang bener-bener untuk festival yang bener-bener yang apa mainin scratch jadi lebih lebih ke kayak untuk kejuaraan gitu emang tahun-tahun itu emang saya emang banyak ngulik banyak nyempelunginnya kesitu sih banyak ke belajar tiap hari praktis tiap hari sama banyaknya emang di komunitas hipo banyaknya waktu tahun itu tahun itu 2005 mungkin sampai ke 2010 saya juga banyak tawaran juga dari Jakarta sih sebenernya Jakarta tuh maksudnya karena di Jakarta DJ hip-hopnya agak kurang mereka tuh lari ke Bandung untuk cari DJ DJ apa pengiringnya kebetulan saya waktu itu dua ribu berapa tiga dua tahunan lah saya juga pernah jalan juga sama Saipoji karena emang kebetulan grup-grup saya emang lagi pakum semua itu waktu itu emang jalan terus jalan sih terus explore terus buat sebenernya explorenya lebih ke komunitas sih banyaknya maksudnya kayak saya udah mulai kayak waktu itu saya bikin sampling buat albumnya infemi itu waktu itu saya emang karena emang waktu itu saya masih homicide jadi otomatis saya nyemplung ke waktu itu ke harder jadi saya sering emang eh ajak nongkrong ke harder dan mulai eh deket sama orang-orang kayak balkonis atau profil kayak dulunjected ya semuanya pada nongkrong disitu dan disitu mulai explore kayak kayak anak-anak yang lain tuh emang kayak yang kenal-kenal kayak bikin kayak intronya lah gitu jadi emang dari situ mulai bikin lagi dan saya juga masih tetap eh fokus ke apa fokus ke saya ada satu mimpi untuk pergi untuk pergi ke DMC World Championship waktu itu emang eh kalau DJ Scratch kayak saya emang maksudnya impian tertinggi itu pasti World DJ Championship ini tuh yang emang kastanya paling tinggi lah untuk DJ Scratch gitu DJ Hip Hop gitu dari situ mulai banyak ikutan dan sebenernya banyak ikutan festival sih saya menang berapa-berapa festival tahun 2005 saya pernah ikutan yang DMC World Championship ini ada di Indonesia saya masuk final dan kalah setelah menunggu 10 tahun mungkin 2014 10 tahun 9 tahunan saya menang tuh dan akhirnya bisa pergi ke DMC itu saya menang Indonesia dulu langsung dikirim ke sana di tahun yang sama itu 2014 jadi saya emang nunggu 9 tahun dulu karena emang si DMC ini harus beli lisensi untuk supaya ada acara di di setiap negara tuh mereka harus beli lisensi dulu gitu begitu sih terus akhirnya ke terus akhirnya ke DMC itu ini juga kompetisi juga iya kompetisi waktu itu emang kompetisinya tuh world finalnya semuanya di London semuanya jadi kompetisi ini tuh ada dari tahun 1980 jadi yang notabene ee Hip Hop Culture lah jadi emang semua jadi yang dulu tuh yang mainnya tuh kayak Live PA nya James Brown tahun yang emang jadi ke Black Music gitu lah selama-lama emang bener jadi ee kompetisi yang paling bagus di dunia gitu tentang tentai Bliss gitu nah selama jalan itu sih saya emang banyak bikinnya banyak ngisi bikin-bikin album sih sama si Homicide mungkin si Homicide udah 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 4 album mungkin ya 4 album udah nge-release 4 album emang banyaknya yang explorenya disitu jadi ee dimana saya emang ee harus bikin kayak apa ya maksudnya si Homicide itu emang band-band Hip Hop cuma dia noise banyaknya jadi emang banyak explorenya tuh si sound-soundnya tuh emang yang emang harus kayak ritmik gitu semuanya nah disitu emang saya mulai banyak belajar tentang nge-explore tentang ee bagaimana caranya si term table saya menjadi instrumen bukan sekedar ee jazz play atau ee cuma scratch doang jadi tiba-tiba jadi kayak kayak bikin instrumen baru yang bisa masuk di track itu gitu nah itu tapi literally bikin instrumen juga gak? sempet literally bikin maksudnya bener-bener bikin instrumen juga gak? iya bener bikin juga itu ee gimana tuh proses awal bikin instrumen? awal instrumennya kayak banyaknya sih di digital sih kayaknya kayak bikin di fruity loop kayak gitu setelah fruity loop mungkin saya bikin di ee ada lagi software baru di recent gitu udah mulai-mulai naik wah ini lebih bagus nih ada temen saya bilang si Agung tuh bikin ini nih leweinnya lebih bagus nih mulai bikin-bikin lagi di situ ngegali lagi kayak gitu lah itu tuh masih ee sama homicide ee itu ama kronik tapi homicide tetep jalan sih tetep jalan tetep jalan ee eh tadi yang pas di London itu selain ikutan yang ee eme di MC itu championship ada ini lagi gak? maksudnya apakah hanya ikut ee di MC terus langsung pulang atau disana ada stay dulu eksplorasi lagi atau begitu? kalau tadi chronic homicide kalau sama di army sama i feel sick nya eksplorasi nya seperti apa tuh? kalau di si i feel sick kan sebenernya kayak si i feel sick tuh banyak eksplorasi nya ee dia tuh hip hop cuman kita emang lebih banyak ee nyempling nya dari musik-musik ee metal kayak behemoth gitu kan dari in flame gitar nya kita kita sampling lagi terus kita cut 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 bikin kebetulan jay yang banyak bikin kalau untuk si album i feel sick saya emang banyaknya ngisi nya banyaknya feel doang sih gitu kalau selain ee empat yang tadi ada ini juga gak? ada proyekan-proyekan di luar lain? project paling saya sendiri saya sendiri banyak nge-dj di bar di bandung juga cuman saya juga bikin sama gb gitu jadi drum sama dj saya satuin gitu banyak sih sama anak ada juga dari project saya yang paling baru ada sama dj nya dari Aceh emang saya bikin dari dari alat yang namanya emu sp1200 itu yang alat-alat yang bener-bener jadul yang soundnya tuh emang noise banget gitu dan emang jarang banget alat itu jadi saya lagi bikin ipi emang semuanya bikinnya dari sp1200 itu kayak gitu itu di tahun tahun bulan-bulan sekarang kalau itu keluarnya ya nah itu kan berarti ibaratnya alat-alat yang agak vintage gitu kan betul betul ya yang jadul itu sementara kan di zaman sekarang kan elektronik udah berkembang banget nih digital itu kenapa tuh lebih lebih memilih ke eh itu balik lagi ke tes masing-masing kali ya mungkin kayak kayak sp1200 kenapa kita pakai sp1200 karena si soundnya tuh 12 bit yang bener-bener kayak ngedenger tuh kayak kayak pecah tapi gak pecah tapi tebal banget kayak gitu jadi itu yang kita carinya gitu kayak saya kalau nge-dj saya gak pakai si dj saya paketnya turn table karena saya paketnya lebih seneng yang analog dan emang saya dj scratch emang lebih enak tuh pakai turn table kayak gitu tapi nyobain juga apa? yang digital dan yang nyobain juga nyobain juga sama tapi tetep balik lain sih mungkin mungkin kurang cocok gitu hati ya gak bisa bohong ya yoi aduh terus kalau menurut Kang Adam sama Kang Iwan nih musik elektronik itu artinya apa sih? pengertian dari musik elektronik itu? hmm kalau saya sih musik elektronik sebenarnya kalau dilihat sejarah mungkin udah lama sih ya maksudnya di Indonesia juga mungkin dari tahun 80 atau sebelumnya mungkin udah ada gitu karena menurut saya sih musik elektronik gak cuma gak cuma digital gitu sebenarnya seperti yang Iwan bilang gitu dengan turn table dan sampel-sampel yang lama juga itu juga bisa disebut musik elektronik gitu mungkin penjabarannya apa ya musik elektronik itu musik yang bukan yang di luar pakem yang standar gitu artinya pakem standar musik band adalah drum, bass, gitar gitu nah musik elektronik ini yang muncul karena memang tidak menggunakan instrumen-instrumen itu gitu jadi mereka menggunakan instrumen-instrumen lain yang akhirnya ee contohnya di industrial gitu drumnya itu mungkin diganti dengan suara besi gitu misalkan yang akhirnya di sampling jadi ee menurut saya ya musik elektronik ya mungkin ee bagian dari musik eksperimental gitu awalnya karena mereka mencoba untuk ee membuat musik tapi tidak dengan alat-alat yang standar gitu tidak tidak cuma gitar, bass, dan drum gak yang pakem iya kalau menurut saya sih itu musik elektronik sih kalau menurut Kang Iwan iya musik elektronik sih menurut saya tanpa batas sih ya dan universal maksudnya ya si musik elektronik itu bisa ngeblend sama musik apapun sebenarnya gitu kayak contohnya ya musik metal musik sekarang udah banyak banget ya yang udah elektronik gitu iya musik kayak alternatif mereka sekarang udah banyak banget gitu pake pake sentuhan elektronik rock and roll sama sih sebenarnya sama mungkin kalau saya emang lebih lebih banyak di sisi hiphopnya gitu kayak emang ya kalau si musik elektronik ya lu bisa apapun lu bisa bisa lakuin gitu misalnya kayak istilahnya kayak lu pengen kayak drumnya kayak drumnya si James Brown gitu tapi masukin ke band metal sebenarnya bisa aja gitu kayak kayak tanpa batas aja gitu misalnya gitarnya Led Zeppelin drumnya kita masukin James Brown itu udah jadi sesuatu kayak gitu udah beda kayak gitu ya musiknya ya tanpa batas sih tanpa batas dan di luar tanpa batas dan universal dan di luar pakem ya iya oh iya buat teman-teman yang di rumah kalau punya pertanyaan boleh langsung di komen di live instagramnya atapklass sama facebooknya atapklass nanti bisa kita tampung dan akan ditanyakan setelah sesi interview ini buat teman-teman sekalian yang hadir juga mungkin kalau ada pertanyaan boleh dipikirkan jawabannya sendiri nah kalau setelah pengertian nih tentang instrument building budaya instrument building itu khususnya mungkin di Bandung sendiri itu masing-masing ada pernah mengeksplorasi buat instrument saya sih sebenernya di imajinasi saya itu saya punya gitu mesin yang bisa saya operasikan sesuai kemauan saya tapi memang belum terwujudkan cuma kalau di Bandung ada orang jenius dari Storn ya Storn Lab ada Evan sama Babam itu orang gila gitu jadi kita pernah bikin efek si Donny pernah bikin efek efek gitar gitu custom sama mereka gitu kayak saya bilang sih mereka harusnya gak tinggal di Indonesia ya karena kalau tinggal di luar mereka udah jadi milioner saya bilang saya memang sedang sama Babam sedang merancang juga sih untuk membuat alat Babam juga pernah kemaren saya sempat ketemu mau buat alat untuk saya untuk saya kalau perform nge-DJ ada alat itu gitu kalau secara instrument building mungkin ya itu di Bandung ada Storn kalau kalian-kalian yang pengen bikin sandicizer pengen bikin drum mesin atau kontak aja itu anak-anak Storn itu mereka bisa bikin apapun kayaknya gila itu Evan sama Babam dari Storn saya sih pengen pengen kalau selain kan Evan sama kan Babam melihat lagi gak kira-kira siapa gitu selain mereka selain Storn ini siapa ya kalau dulu mungkin jaman 90-an itu jaman parking soundnya Marzuki itu dari Jogja kayaknya dulu saya pernah lihat ada namanya bandnya Garden of apa ya saya lupa nama bandnya tapi itu mereka udah bikin bikin instrumen sendiri gitu udah mereka udah dengan badannya tempelin mesin-mesin dan menghasilkan bunyi gitu tahun 90 itu? iya itu 90-an itu parkinson tahun 90-an itu mereka udah bikin seperti itu gitu saya sih liatnya sangat suka ya cuma kan bikin-bikin gitu itu perlu modal sih ya terutama sih impian sih banyak modal yang menentukan betul kalau dari Kang Iwan tentang instrumen building ini instrumen building sama sih ya emang saya juga belum pengen cuman kebetulan alat-alat yang saya pakai tuh sekarang tuh emang udah dibuat semua sama orang luar semua gitu emang saya juga pengen pengen sih bikin sesuatu yang kayak ya samplingnya orang orang sini gitu saya pengen mulai juga sih sama mungkin sama Bang Evan juga iya soalnya emang beberapa temen saya kayak dari Jakarta dari Aceh mereka bikinnya sama ke Bandung juga sih ke Bang Evan itu kayak gitu nah kalau dari segi bisnis sendiri nih ee instrument building itu bagaimana sih misalkan kalau ngeliat di luar aja itu kan sebenernya udah menjadi ee mungkin bisnis sendiri ya iya betul udah berkembang terus ee sebenernya seberapa besar pengaruh dari instrument building ini jadi bukan hanya membuat musiknya tapi membuat alat musiknya juga sebenernya itu seberpengaruh apa dalam pergerakan ini ee bagus sih memang ee kalau di Bandung juga ada satu lagi saya tambahin mungkin ee kuasa ya kita denger ya kuasa itu si Dea ya nah dia itu bikin ee bikin VST ya kalau di komputer itu ada namanya VST VST plugin itu jadi kebetulan memang saya kerjaannya itu mendownload VST banyak banget VST plugin semua aja di download gitu akhirnya yang kepake sih cuma beberapa gitu cuma karena emang hobi emang hobi download jadi semua VST karena for free kan jadi VST plugin itu emang mempermudah Anda lu mau nyari saintisizer yang tua sampe modern ada semua di VST gitu mau nyari gitar ada mau nyari bass ada jadi semua instrumen itu bisa di alihkan dari VST jadi pake VST semua gitu itu hal yang membuat saya bodoh sebenernya VST kacau VST itu merusak hidup saya sebenernya jadi kalau di Bandung itu ada namanya kuasa nah dia tuh bikin VST bagus-bagus saya sempet pake juga kok yang buat apa simulator ampli gitar gitu mereka bikin nah itu dan secara bisnis bagus kuasa kayaknya udah worldwide juga kok mereka ya saya sih harusnya semakin banyak produser-produser di Bandung yang buat kayak gituan gitu sebenernya itu itu bisnis yang bagus juga membantu musisi juga gitu kalau dari Gantung gimana ee seberapa besar sih pelan dari membuat instrumen itu sendiri sangat berperaruh mungkin ya karena emang maksudnya ee ketika kita membuat si instrumen itu mungkin ya ya satu mungkin kita dapat sesuatu dari situ terus feedbacknya juga bagus mungkin gitu kan si si ee ya sama kayak kayak Om Adam gitu kan banyak kayak kuasa gitu emang bisa worldwide gitu kan bisa orang-orang bisa pakai semua gitu dan maksudnya ya kayak si VSTi itu juga gak ada yang gak murah juga ya om ya ada yang gak murah saya lihat sampai ada yang VSTi harganya si plugin itu ada yang 3 juta gitu ya ada yang sampai 3 juta gitu ya bagus banget sih ya buat bisnis sih oke itu oke kayaknya sekarang udah mulai banyak dulu ya selain Evan dan Babang juga ya belum muncul kali ya mungkin ada sih mungkin ya tujuan dari atap kelas ini ya mungkin ya mungkin sekarang karena mungkin emang Evan dan Babang emang emang jalurnya disitu emang mereka bikinnya bener-bener yang analog banyaknya yang analog gitu saya yakin sih maksudnya banyak orang pintar di Indonesia ini gitu terutama di Bandung ya saya yakin sekali sih maksudnya banyak band Bandung yang bagus gitu dan bisa mendunia maksudnya bukan mendunia artinya bisa diekspor gitu emm yang saya rasa orang-orang sekaliber emm sekaliber Evan Babang dan Dea yang bikin kuasa juga banyak sih cuman mungkin belum dapet emm apa kesempatan aja gitu sebenernya kalo mereka bisa approach ke band-bandnya sebenernya lebih bagus gitu misalkan si produsernya itu bisa approach band-band lokal Bandung yang gua bikin alat ini nih lu pake deh gitu lu coba deh gitu nanti dari situ kan kalo udah musisi yang ngomong otomatis yang lain itu akan jadi membaca reviewnya kan gitu karena sebenernya emm yang beli alat musik itu sebenernya toko musik ya di Bandung sales terbesar itu sebenernya bukan 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 musisi yang beli alat musik sebenernya itu emm memang orang yang main musik tapi bukan musisi beneran gitu artinya hobi hobi itu banyak gitu jadi kalo untuk bisnis sih sebenernya sangat bagus gitu kadang orang beli gitar saya punya beberapa teman yang gak punya band tapi gitar punya 20 gitu jadi emm karena hobi gitu punya koleksi gitar koleksi synthesizer gitu jadi emm itu bisnis gitu emm nah kalo tadi kan berarti ngomongin approach ke band berarti ngomongin di jaring nih ya kalo misalkan Kang Adam sama Kang Ewan ngeliat komunitas ee tentang musik elektronik di Bandung ini seperti apa? emm kalo saya sih ee bukan komunitas mungkin kalo saya melihatnya sekarang banyak bermunculan band elektronik yang ee bagus-bagus ya gitu dan udah punya style mereka sendiri ya jaman internet sekarang udah enak ya artinya gak usah punya komunitas juga anda bisa berkarya gitu tinggal bikin lagu ee upload di soundcloud atau youtube atau apapun lah gitu ee ya itu udah sangat bagus semakin banyak semakin banyak ee bedroom musician yang saya bilang tadi gitu bahkan ada yang bikin album black metal sendirian gitu bikinnya cuma di kamar gitu jadi memang ee kemajuan teknologi inilah yang sebenernya akhirnya membuat ee scene musik elektronik semakin maju gitu ya kalo yang ee tapi bukan edm ya soalnya menurut saya karena edm yang ada sekarang itu ee musiknya sangat preset gitu template gitu kayaknya yang bikin cuma satu orang gitu kesannya gitu jadi kalo di Bandung saya lihat banyak band elektronik yang mereka udah explorenya udah kemana-mana gitu yang ee Kang Adam sering denger apa nih yang di Bandung untuk musik elektronik yang sekarang ee apa ya mungkin salah satunya saya denger si ee Battlesmoker mungkin ya itu itu juga cukup unik gitu kalo yang lama-lama saya sebenernya mengharapkan si mobil derek untuk bangkit gitu sebenernya iya iya rock and roll mafia itu salah satu yang bagus juga sebenernya ee cuma kan area nya masih jadi disitu ya maksudnya ee kalo mobil derek tuh beda karena mereka lebih lebih deket ke apa lebih deket ke selera saya gitu mereka tuh seperti ee ee mereka kayak industrial kayak prodigi gitu jadi buat buat saya saya kan lebih seneng elektronik yang lebih keras buat saya gitu karena emang basicnya saya seneng dengerin metal juga gitu yang pasti kalo dibilang sama Iwan tadi apa elektronik itu universal dan bisa kemana-mana bener karena emang buktinya ee banyak band-band metal sekarang udah mulai pake sampling gitu kalo manggung gitu saya sendiri ee juga terlibat di pembuatan album Burger Kill gitu ee Venomos sama nanti yang paling baru dulu juga di album ee apa album kuryatnya berkarat ya yang sama Sony nah itu di album berkarat juga saya udah mulai bikin jadi band-band metal juga udah memang udah banyak menggunakan ee apa kemajuan teknologi ini gitu jadi banyak pake sampling bikin saya banyak memang kerjaan saya lah itu ee sebagai sound designer saya banyak bikin ee noise noise lah drum loose apapun itu akhirnya di combine dengan musik metal ya ya udah banyak ya 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 kalo dari kami wan melihat komunitas kalo industri musik musik elektronik di mana di bandung di bandung sih sebenernya semenjak kita menjamurnya DJ-DJ itu sebenernya ee maju banget sih musik elektronik itu apalagi ya kemarin kita banyak maksudnya ya ee IDM gitu banyak gitu masuk banyak banget mengaruhi anak-anak muda sekarang gitu yang kadang-kadang anak muda sekarang tuh banyak ya ya mereka meskipun mereka larinya dari IDM mungkin ya akhirnya mereka lebih ngegali lagi dan akhirnya wah kayaknya musik kayaknya lebih tecno lebih asik nih kayaknya mungkin banyaknya kayak gitu dan scene di bandung tuh lumayan gede sih untuk untuk elektroniknya bukan hanya yang komersialnya yang undergroundnya juga banyak banyak banget gitu karena mungkin saya lihat di bandung lagi anak-anak bandung tuh lagi seneng kayak tecno gitu ada kayak acara-acara si push and pull yang bener-bener gak komersil mereka yang masang pampletnya tuh di sendiri mereka masang gitu di poho dimana gitu yang kalau mau dateng ya text message aja kesini kayak gitu gitu banyak gitu maksudnya dari segi kalau musik teknonya mungkin ya dari scene si DJ-nya juga DJ-DJ maksudnya kayak tentu bliss kayak sayangnya juga pesat banget gitu karena mungkin ya internet kan sekarang gampang banget ya diakses lo mau ngapain mau belajar apa gitu dan mereka akhirnya ya kayak ada juga beberapa anak-anak yang bikin satu geng kayak ada temen anak-anak baru save collective namanya jadi mereka emang kumpulan dari beberapa anak-anak yang bikin kolektif gitu terus bikin mereka bikin album gitu cuman ya emang albumnya mereka rilis sendiri gitu ya udah banyak banget sih lumayan di bandung oh iya boleh saya mungkin sedikit tentang tadi Kang Adem sama Kang Iwan nyebut EDM gitu mungkin kan sekarang kalo di jaman sekarang nih mungkin kan memang elektronik identiknya sama EDM gitu padahal itu adalah dua hal yang berbeda kan kalo dari Kang Adem sama Kang Iwan boleh gak beri apa ya ibaratnya sedikit penelasan gitu sebenernya perbedaan dari EDM dan elektronik itu apa sih? nah EDM sebenernya bagian dari elektronik sih sebenernya EDM kalo saya sih mungkin melihat EDM yang sekarang ada ya di luar ya terutama ya itu sih kan udah mainstream gitu maksudnya udah ke udah ke jalur mainstream gitu bukan ke fansnya itu gak cuma orang elektronik gitu udah mainstream lah mungkin karena karena dibuat untuk untuk tanpa substansi gitu kalo elektronik dan itu tuh memang deket sih sebenernya mereka deket dengan substansi gitu ya jadi EDM ini kan udah ke anak-anak kecil gitu mungkin anak-anak SD juga udah nyanyi apa saya gak tau sih lagunya ya udah nyanyi yang begituan gitu jadi memang saya sih melihatnya ya ini sih saya melihatnya mungkin ya itu untuk ya untuk itulah gitu jadi gak perlu gak perlu substansi bisa dengar EDM gitu sebenernya 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 salah mengartikan aja sih kalo di Indonesia tuh kayak kayak musik-musik elektronik tuh disebut musik IDM sebenernya IDM tuh sebenernya kalau yang saya baca dan tau gitu IDM tuh electronics dan music dan music dan electronics dan music dan electronics dan music tuh mencakup semua gak sebenernya kayak itu tuh kayak IDM-IDM yang sekarang tuh padahal mereka tuh gendernya beda sebenernya kayak mereka tuh gendernya kayak yang sekarang lagi rame sebenernya kayak elektro house gitu trap gitu yang lagi ngetrend sekarang sebenernya IDM itu ya sebenernya semuanya cuman di Indonesia tuh lagu 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 apa lagu yang lagu-lagu naik daun di club itu sebutnya IDM padahal salah IDM tuh berdendre atasnya gitu bawahnya tuh kan banyak ya ada ada maksudnya kayak ada 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 drum main base itu kan masuk ke electronics dan music juga sebenernya gitu cuman di kita tuh kayak wah ini musiknya IDM ini padahal kan salah gitu ya maksudnya ya knowledge-nya sih sebenernya sih kalo di kita tuh emang harus dikasih tau knowledge itu IDM itu apa gitu bukan bukan genre music IDM itu ya sama seperti istilah underground jadi akhirnya bener gitu sebenernya kayak bukan sebenernya bukan genre music udah banyak salah kaprah gitu iya sebenernya IDM tuh electronic dance music yang mencakup semuanya gitu kan dibawahnya tuh kan banyak gitu ada ya maksudnya yang gaba apa semuanya hip hop maksudnya ya itu kan masuk ke elektronik sidang apa goa trans goa house gitu kan tekno itu kan masuknya IDM cuman di kita tuh anak-anak yang sekarang tua ya IDM tuh sebuah genre gitu padahal padahal bukan gitu sebenernya ya emang yang kita harus kasih tau tuh ya ya itu IDM tuh bukan genre gitu maksudnya ya itu tuh kayak kepalanya cuman cabangnya tuh banyak gitu kayak gitu makanya kan kita harus kasih tau oh ini tuh musik ini ini tuh musik ini ya mungkin ininya dance music gitu kan yang berhubungan dengan dance music lah gitu kayak gitu knowledge sih balik lagi emang basic knowledge sih kayak gitu kalau tentang ini proses produksi dan distribusi dan konsumsi dari musik elektronik sendiri itu bagaimana dari produksinya dulu ada biasanya dalam produksi suatu lagu gitu itu prosesnya seperti apa aja sih proses gimana ya maksudnya rekamannya gitu ya rekamannya ya itu tadi software semuanya karena memang musik elektronik kan dekat dengan teknologi ya jadi memang semua pengerjaannya ya contohnya saya bikin album reconstruction semua dikerjakan pakai komputer gitu dengan laptop jadi semua pakai software dan untungnya karena ada VST tadi kita gak perlu seri Sizer kan barang yang mahal bukan murah gitu jadi dengan adanya VST cukup beli MIDI controller namanya ya MIDI controller yang kecil yang besar ada yang sekarang sekecil ini juga ada gitu kan yang cork ya katanya segini nah itu jadi ee dengan punya MIDI controller komputer anda sudah punya sudah punya semua Synthesizer di dunia gitu yang harganya berjuta-juta itu gitu jadi ya proses produsinya paling gitu kalau saya sih paling ee semua Synthesizer saya mainin pakai VST semua drum juga pakai software kalau softwarenya mungkin ada easy drummer atau addictive drum saya sih banyak sampling sebenarnya gitu kalau saya ee deket dengan kebudayaan hiphop gitu jadi emang ee saya sampling banyak data bank di komputer tuh sampling jadi saya punya data bank itu sampling-sampling semua isinya the kick-nya kick drum misalkan mau kick-nya Tommy Lee kayak mau kick-nya Igor Cavalera saya punya gitu saya sampling kick dan snare-nya saya masukin ada gue nih jadi semuanya saya sampling si drum-drumnya saya bikin menjadi suatu pattern drum via komputer dan semua Synthesizer saya masukin komputer akhirnya udah semua proses mixingnya disitu proses masteringnya disitu sekarang juga software untuk mastering juga udah banyak jadi udah DIY semuanya bisa dikerjain sendiri jadi paling ya mentoknya distribusi kalau anda mau menjual fisik ya itu mentoknya paling biasanya kita ee nebeng distribusi kalau enggak ya jual sendiri distribusi lebih banyak fisik atau digital? kalau kalau dua-duanya sih sebenarnya cuma kalau digital kan kita tinggal kerjasama-sama seperti coil kita kerjasama dan ada salah satu perusahaan dari Perancis jadi mereka yang ee menyuplai semua materi kita untuk dibuang ke ee internet gitu jadi semua hasil kita itu tinggal dijual di semua store di seluruh dunia gitu itunes lah atau spotify desert jujok semua ya dari situ lah ee lebih gampang sebenarnya kalau distribusi digital itu lebih gampang kalau distribusi fisik yang susah sebenarnya cuma kan ingin beli fisik siapa sekarang? jarang gitu orang beli fisik ya sekarang syukur-syukur apa trend final mulai naik semua orang sekarang ee beli vinil gitu akhirnya ya itu saya sih seneng aja gitu bandnya apalagi ya kan jadi itu ada sumber pendapatan lagi jadinya kita wah habisnya rilis vinil nih gitu jadi akhirnya ee ya bagus lah mulai ya kan namanya juga muter sekarang semua orang mulai beli vinil kaset aja sekarang ee udah apa bahan jualan gitu kemarin aja ada festival kaset di Bandung itu kaset balkoni split homicide kemarin dilelang tuh laku 430 ribu jadi kalau yang punya-punya kaset-kaset lama jangan dijiwa murah itu rare rare udah rare itu maksudnya soalnya karena kaset koil megaloblas sendiri harganya udah 500 ribu di pasaran gitu sekarang jadi ya itu kebudayaan mengoleksi fisik sekarang udah seperti itu ya berarti sudah sudah kembali sehat lah gitu jadi sebenarnya keuntungan buat musisi ada dua sekarang jadinya kan fisik bisa ee digital bisa gitu cuman fisik masih tetep terbatas lah gitu kalau untuk di Bandung yang ada melihat masih ee aktif lah aktif dalam ee mendukung distribusi fisik ini ee tempat-tempatnya dimananya khususnya untuk elektronik lah misalnya ee ya paling maksudnya band elektroniknya juga paling ya kalau rilis ee biasanya CD ya mereka rata-rata sih ya paling beli CD online aja lah banyak kok yang jualan online sih sekarang juga kan tapi online gitu ya iya maksudnya sekarang juga ee buka toko juga kan perlu biaya gitu ya biaya proses nolah tinggi sekarang banyak ee toko online orang kan sekarang semakin malas keluar rumah kayak saya gitu malas keluar rumah saya beli rokok beli minuman kadangnya juga pakai aplikasi gitu ya jadi sekarang ee sangat mudah walaupun jualan fisik tapi tetep dengan dukungan internet gitu tapi gak malas dateng kata plus ya makasih ya kak Adam oh enggak dong harus gak malas gitu ya jika jika oh enggak gaji hehehe kalau untuk ee konsumennya sendiri dari segi konsumen gimana itu kak Adam tentang ee konsumen musik elektronik di Bandung kalau kak Adam melihatnya seperti apa kalau konsumen ee apalagi ke untuk geeks ya konsumen geeks bagus terus maksudnya ya lihatnya gigik sekarang ee gigik yang ada gitu yang ada band elektronik baik Bandung atau Jakarta Bandung terutama banyak gitu yang datang gitu ee dan disana kan kesempatan buat si band untuk menjual disitu juga saya lihat sih udah ya bagus lah maksudnya bandnya bisa manggung bisa jualan merchandise disitu bisa jualan fisiknya juga udah 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 inilah udah lumayan sehat gitu kalau dari konsumen sih dan mereka juga kan banyak yang ee ee ini digital ya maksudnya kayak Spotify gitu sekarang semua orang kan udah pakai Spotify ee mungkin saatnya band-band band-band yang ada yang belum 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 masukin lagunya di digital mungkin sebaiknya mereka bisa masukin lagu-lagunya itu di digital yang bisa menghasilkan uang buat mereka gitu karena banyak sih sekarang di apa kebetulan Koyol kerjasamanya dengan ee believe namanya gitu harusnya band-band itu semakin banyak ee menebarkan musiknya via digital ya karena semua orang kan udah dengernya di handphone gitu dan itu kan lumayan lah ee ya setiap bulan kita dapat royalty dari ee ee apa digital kan dan dan kalau dilihat dari statistik gitu ee lumayan Indonesia itu banyak gitu yang emang banyak yang pakai ee aplikasi dari begitu kita masuk Spotify begitu orang dengerin tring itu duit buat bandnya gitu walaupun gak banyak gitu ya tringnya walaupun gak banyak tapi ya itu lumayan lah ada tambahan masukan kalau untuk ee ini aku aku penasaran sih kalau misalkan habit dari orang-orang yang dateng ke gigs ee musik elektronik tuh biasanya seperti apa sih apakah maksudnya ee kalau makan yang tadi di acara gotik yang di Amerika tentang repusen gimana kalau misalkan di Indonesia ini sebenernya kira-kira nih karakteristik si konsumennya ini seperti apa sih ee kalau yang terakhir-terakhir saya gak tau ya maksudnya udah lima tahun kebelakang saya udah jarang datang ke gigs gitu saya mungkin kalau nge-DJ gitu ee ya banyak gitu itu luar biasa lah maksudnya ee zaman itu sih klub pinuh KB maksudnya N gitu itu juga DJ ada gitu dia juga dia juga DJ dulu gitu maksudnya memang ee sangat semarak lah kalau tahun-tahun itu kalau sekarang mungkin di cafe-cafe juga sering ada acara DJ saya lihat juga ya banyak sih yang datang gitu cuma mungkin karena sayanya di lima tahun terakhir keluar rumah gitu jarang ke gigs-gigs mungkin Iwan yang lebih sering ee yang masih aktif gitu boleh kalau dari Kang Iwan apa kalau dari produksinya dulu kita dari produksinya kalau Kang Iwan biasanya produksi ee kebetulan kalau hip-hop emang lebih simple ya kalau produksinya emang kayak saya produksi ee di rumah ada kebetulan saya juga pakai sampler ada MPC ya biasanya anak-anak hip-hop tuh banyaknya di luar sana pakai MPC tapi ya sama kalau hip-hop kan budayanya emang dari dulu sampling gitu kan karena ee kalau kita bikin gitu kayaknya gak dapet gitu soulnya tuh kayak suara kalau hip-hop tuh lebih seneng kayak ada kita sampling dari vinyl gitu suara vinylnya tuh harus kerasa kayak gitu gitu jadi emang produksinya lebih simple sih kalau kebetulan saya lagi running studio juga sama Jay emang saya running studio ini emang buat buat anak-anak hip-hop di Bandung maksudnya kayak eh sekalian ini hehehe provosi maksudnya emang dari dulu emang anak-anak hip-hop tuh emang agak susah untuk cari studio karena mungkin dia ke studio band tuh segan dan maksudnya ya ee kalau mungkin mahal ada yang kayak gitu juga mungkin dan segan lah banyaknya tuh karena emang banyaknya dipakainya sama band kan kalau studio recording di Bandung makanya saya udah ngerunning berapa tahun dulu bikin juga dan sekarang bikin lagi studio emang 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 produksi untuk anak-anak hip-hop yang maksudnya yang biar gampang mereka recording gitu kayak gitu lah nama studionya apa itu? ee nama studionya masih cut slab kalau sekarang gitu jadi emang saya ngajar DJ juga disitu ngajar ee kita produksi juga semua disitu cut slab ini dari tahun? sebenernya dari tahun 2005 udah ada sih cuman sempet ee pindah tempat jadi baru sekarang ada lagi tahun sekarang kayak gitu tahun 2017 ini? iya dimana itu lokasinya? itu di Mimpir Kalong ee banyak juga tuh kebetulan anak-anak hip-hop di Bandung sekarang emang saya arahinnya semua kesana maksudnya karena emang satu mungkin saya kayak kayak tarif saya emang bikin kayak apa kayak bikin kayak lu mau per jam lu mau per lagu lu mau per strip bisa gitu jadi emang fleksibel ya fleksibel terus ngeringanin juga buat anak-anak yang baru karena kan kalau untuk hip-hop tuh di di Bandung tuh regenerasinya agak agak lambat dibandingin kota-kota yang lain gitu sebenarnya kalau kayak produsi hip-hop tuh simpel banget sih gitu kayak kayak kita bikin musik udah udah ya gak usah pakai alat band juga udah emang basicnya emang semuanya tuh dari alat si sampling itu kalau nggak ya sekarang udah pakai kayak Ableton kayak Fruity Loop tuh udah jadi sebenernya cuman terus paling microphone ya buat take vokalnya yang penting ya suaranya gak pecah udah bagus udah cukup sih kalau untuk hip-hop sebenernya gitu berarti di studio itu recording sama ada DJ School juga ada DJ School juga begitu itu juga banyak juga tuh yang ikutin DJ School itu lumayan 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 emang saya buka kelasnya emang khusus yang bener-bener pake turn table karena emang khusus turn table emang karena saya emang pengen bikin kayak semua DJ tuh tau kalo emang khususnya tuh DJ tuh alat itu emang pake turn table dulu tuh gitu dan emang sekarang juga lagi rame lagi sih anak-anak baru tuh pake turn table ya mereka koleksi vinyl lagi mereka beli lagi ee kisiknya saya baru beli ini vinyl coil salah satu agannya hehehe nah kebetulan kalo untuk distribusinya ya untuk distribusinya ya untuk distribusinya emang saya kan sekarang juga ngerunning Grimlock sama Ucok emang saya baru join untuk ngerunning si Grimlock emang kebetulan si Grimlock ini emang lebih su lebih jualannya fisik gitu banyaknya emang kita digital belum kebetulan belum belum masuk baru mau masuk sih karena emang mungkin ee bagusnya digital ketika orang-orang tentang yang YouTube sharing tentang lagu-lagu yang di record ini itu bakal ke detect dan mereka suruh hapus bagusnya tuh itu iya ciptanya terjaga iya terjaga bener kayak gitu emang kita juga ada apa ada subrecordsnya yang emang bener-bener untuk rilis anak-anak hiphop gitu cuman kalo si Grimlock ini lebih ke band-band band band semua genre kayak hardcore metal semuanya dari tahun berapa kan runningnya Grimlock tuh udah 5 tahun iya tapi saya baru join tahun-tahun kemarin tahun ini gitu untuk runningnya jualan fisiknya vinyl vinyl disitu kan emang ada homicide ada jeruji yang terakhir kita rilis tuh jeruji kemarin kita kolaborasi sama si monster stress ada slot dulu kita bikin i feel sick i feel sick udah mau album ketiga sekarang ada taring juga udah 2 album yang dirilis sama kita sama ada gugat juga sama telah dirilis juga kalau konsumsi konsumen konsumen dari penikmat dari elektronik di bandung gimana penikmat sih banyak banget sih maksudnya cuman karena kebetulan saya gak gak terlalu karena di elektronik di bandung tuh kayak kebagi 2 gitu maksudnya kebagi 2 tuh penikmat elektronik musik yang klub gitu yang bener-bener mainstream gitu dan penikmat elektronik yang maksudnya ya yang bukan mainstream gitu misalnya kayak kayak saya juga pernah pernah diajak itu bangga sekali sama BK gitu satu panggung gitu wan lu harus kayak Pak Eben ngomong lu harus kasih tau kalau lu tuh kalau musik hipop juga kita emang kita juga seneng gitu ya saya dikasih kesempatan di di apa di konsernya BK gitu untuk ngasih tau tentang hiphop gitu ke para bugundal gitu maksudnya ya feedbacknya bagus banget gitu emang emang sebenernya ya itu ada terbagi 2 maksudnya si konsumennya tuh ada yang bener-bener yang untuk di klub karena emang emang jelas beda ya gitu yang elektronik yang emang kita suka gitu kayak Om Adam yang Om Adam suka gitu elektroniknya tuh beda banget sama yang kalian temuin di klub komersil gitu kayak saya juga motor musik banyaknya dibabar sih gak bukan di klub komersil juga gitu cuman ya ya itu ada kayak ada sekat itu gitu karena ya mungkin karena di kita emang lagi ramainya musik elektronik yang mainstream ya mungkin banyak konsumennya sekarang ke elektronik yang mainstream sementara yang elektronik yang maksudnya ya yang ke arah gak terlalu mainstream yang maksudnya yang testnya bagus mungkin banyak banyak juga gitu banyak juga sama lebih banyaknya di bar-bar juga ya dibandingin ya betul tapi Kang Iwan juga masih sering main yang di bar-bar gitu kan ya sering nah itu kalo ngeliat disitu si konsumennya seperti apa yang dateng gitu maksudnya apakah mereka memang orang yang mengerti elektronik musik dan memang ee beneran ya satu test lah gitu atau bagaimana gitu ngeliatnya atau sebenernya sama aja gitu pasarnya sebenernya itu tuh tergantung ee bar-barnya karena saya juga milih beberapa bar yang bisa kayak saya emang sering maininnya musiknya hip-hop yang old school new school juga main cuman tetap pilihan gitu musik-musik yang emang saya suka gitu dan saya masuk di club-club yang saya bisa masuk musik-musik yang saya bisa ingin gitu jadi emang pasarnya ya tergantung tempatnya sih biasanya karena di Bandung tuh kayak tempat-tempat komersilnya tuh emang ya pasti musiknya tuh di cokokitnya yang kayak gitu gitu nah tiba-tiba kita main disini tuh emang udah beda gitu DJ-nya tuh gitu kayak gitu konsumennya juga jelas beda gitu kayak gitu jadi based on venue ya biasanya ya iya betul betul based on venue atau acaranya acara apa gitu kayak gitu sebenernya kalo dari acara-acara sendiri emm menurut Kang Iwan udah banyak belum sih di Bandung ini yang khusus elektronik musik gitu? banyak sih saya terakhir lihat kayak Babang Bang Evan tuh bikin kayak semuanya tuh main synthesizer gitu udah banyak banget sih saya juga sering kayak kayak lebih banyak workshop sih kalo saya maksudnya emang banyak kenalin juga terus anak-anak baru sering bikin bikin banyak banyaknya sih di workshop sih banyaknya dan event-event yang non-komersial gitu kayak saya juga bikin kayak wah saya pengen hip-hop tes hip-hop yang bagus tuh emang saya bikin lagi kayak saya selalu bikin geeks kayak bikin bikin geeks yang emang temanya hari itu emang hip-hop hip-hop yang non-komersial gitu nah saya selalu bikin itu untuk movementnya sih kayak gitu sih biasanya itu sama siapa aja kan melakukan workshop itu melakukan workshop tuh banyak sih maksudnya ya eee mungkin ya waktu itu saya pernah jalan juga sama atap sama kayak sama si kuat on the hood gitu kan itu sebenernya kayak kayak nge-workshopin wah ini apa gitu kan ada tiba-tiba ada DJ gitu yang bukan DJ-nya bukan bukan nge-playin musik gitu cuman emang liat skill dia gitu kan kayak gitu lah banyak sih workshop yang secara anda langsung juga iya betul-betul workshop yang secara anda langsung yang ngebuat orang ya penasaran juga mereka liat YouTube oh iya DJ-nya tuh kayak kayak gini nih keren nih kayaknya misalnya kayak gitu lah kayak gitu kalau Pakal Adam sama Kang Iwan punya tema khusus nggak sih yang diangkat di musiknya isu-isu apa yang eee lebih suka untuk diangkat di musiknya berarti eee kalau itu berarti hubungannya sama lirik ya berarti eee kebetulan kalau di kalau di kubik eee memang saya yang bikin lirik gitu kalau di koil kan yang bikin notong kalau di kubik mungkin eee album Velvet Words and Lies contohnya itu itu sebenarnya apa saya tuh banyak terilhami gitu sama komik dan apa film sebenernya biasanya kalau abis baca abis baca komik atau abis selain komik ya literatur yang lain lah dari buku dan film gitu jadi kalau abis baca buku saya tiba-tiba ke trigger gitu untuk eee membuat materi gitu atau dari abis nonton pulang nonton gitu dari bioskop atau nonton DVD gitu saya tuh menemukan apa eee ilham itu dari situ gitu nah kalau untuk tema mungkin eee kebanyakan tema-tema yang saya buat itu fantasi jadi eee tema yang apa bukan yang bukan tema pribadi yang apa eee wah saya sedang patah hati misalkan gitu jadi buat lagu tentang patah hati jadi kayak Velvet Words and Lies itu sebenernya temanya eee sangat fantasi gitu sangat komik sebenernya gitu tapi komiknya kan gak cuma komik superhero gitu ya pokoknya temanya itu sangat komik ya begitulah pokoknya intinya saya eee terlalu banyak berhayal mungkin jadi saya banyak bikinnya gitu lah lirik-lirik yang memang eee terlalu hamil sama buku dan film kalau buat saya sih itu jadi datangnya dari referensinya kebanyakan dari buku dan film eee semua kebanyakan dari situ men-trigger kan iya kalau nonton film wah temanya begini nah itu dari tema film kadang bisa saya bikin lirik gitu kalau dari Bang Iwan? kebetulan saya bukan yang bikin liriknya nih kalau dari musik ya? apa? dari musik biasa gitu kalau musik karena saya di Hip Hop mungkin Hip Hop memang banyaknya kayak emang anak-anak kayak bikin temanya kayak lebih ke banyaknya perlawanan ya kalau Hip Hop banyaknya perlawanan protes dan eee hidup mungkin kayak gitu lebih ke hidup sehari-hari real life aja kayak gitu banyaknya sih kayak gitu sih berangkat ke ya keseharian keseharian terus emang cuman emang kalau di Hip Hop banyaknya kayak kayak apa ya nyindir kayak kita bikin metafor tiba-tiba ngomongin apa gitu nyindir-nyindir banyaknya kayak gitu ya mungkin nyindirnya tuh bisa ke bisa ke politik sosial dan lain-lain gitu kayak gitu kalau menurut Kang Adan sama Kang Iwan pengaruh atau makna nih dari musik elektronik terhadap kehidupan kalian ini apa nih seperti apa sih musik elektronik ini mungkin saya sih menjabarkannya musik secara keseluruhan aja ya karena saya kan sebenarnya omnivora gitu artinya semua musik saya dengerin gitu ya ya musik sih musik buat saya memang udah darah gitu ya jadi ya kebayangkan dari SD saya udah denger lagu gitu dari SMP saya udah mulai bikin lagu jadi emang hidup saya melulu musik gitu emang ya jadi begini ya gara-gara musik gitu mungkin kalau saya gak denger musik saya mungkin udah jadi apa karyawan di Unilever gitu misalkan ya emang sempet ada tawaran saya itu di tahun berapa itu Kang? begitu saya lulus tuh saya dikasih 3 kerjaan di perusahaan besar gitu ya salah satunya Unilever gitu ditolak semua saya tolak semua gak luar biasa sih itu sebenarnya uang kan sebenarnya saya tolak ya saya sempet ditegur juga oleh orang tua saya gitu orang susah cari kerja ini dikasih kerja kok gak mau gitu nah mungkin ya sebegitunya lah sebesar itu peran musik buat hidup saya gitu secara keseluruhan ya kalau elektronik kalau dikecilin ke elektronik mungkin ya dengan elektronik itu saya bisa lebih mengeksplore musikalitas saya kalau khusus ke elektronik karena dari elektronik saya bisa seperti Iwan bilang tanpa batas jadi saya bisa kemana-mana gitu saya mau bikin contohnya seringai saya bikin jadi reggae itu di album saya gitu mungkin bandnya juga gak suka gitu jadikan reggae tapi saya jadikan dub gitu emang saya senang membongkar lagu gitu jadi buat saya musik elektronik ya itu jadi membuat saya bisa bereksplore kemana aja makasih itu iya udah harus pakaian itu tadi iya kalau dari Kang Iwan sendiri ya kata om Adam ya udah kayak kalau ngomongin musik menurut saya ya sama saya juga dengerin apapun gitu itu yang menurut musik-musik bagus dan saya seneng gitu emang musik tuh emang udah kayak udah bermusik tuh udah kayak jalan hidup hidup saya kayaknya gitu maksudnya ya saya juga emang cari duit di musik gitu ngasih ngasih semua apa buat anak istri saya juga dari musik semua gitu maksudnya saya ngejalanin scene-nya si hip-hop juga emang kan lewat musik ya lewat musik saya juga dapet banyak temen gitu sampai bisa disini kayak sekarang gitu kan itu semuanya gara-gara musik ya kalau bukan gara-gara musik kan gak tau juga ya om ya mungkin ya elektronik bener jadi jadi saya bisa sebenernya saya bisa explore kemanapun gitu maksudnya saya mau ngeband sama band punk rock pun saya pernah saya ngeband sama band reggae juga pernah band death metal pun pernah gitu jadi ya tanpa batas dan saya bisa explore kemana aja ya sebenernya kalau musik kayak musik elektronik tuh bisa masuk manapun gitu secara ini gitu ini kalau budaya merchandising di elektronik sendiri itu gimana seberapa aktifkah suatu musisi membuat merchandise-nya dan respon dari si konsumennya itu sendiri bagaimana kalau 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 merchandise sih kalau ngomongin merchandise band memang kalau untuk band ya maksudnya untuk band dulu lah saya ngomongnya untuk band memang itu kan penunjang hidup bandnya sebenernya gitu ya koil dan kubik misalkan kita belum bikin materi baru tapi kubik contohnya kita masih bikin kaos gitu dari 2004 sampai disebutnya band kaos gitu ya gak bikin album bikinnya kaos terus gitu ya emang budaya merchandise itu udah bagus gitu artinya yang beli kaos kubik pun juga gak tau mungkin kubik apaan gitu karena mungkin tapi karena mereka suka desainnya mereka beli gitu saya rasa banyak juga sih yang beli kaos tapi mungkin karena seneng desainnya gitu mungkin kaos homicide juga wah ini bagus desainnya tapi gak tau homicide apa gitu ya gak apa-apa sih buat kita gak apa-apa bagus kok itu maksudnya yang buat kita menambah sales maksudnya untuk budaya merchandising sih udah udah jadi satu paket lah dengan si band gitu kalau untuk musik elektronik terutama DJ mungkin memang kalau DJ sekarang banyak sih band DJ-DJ yang udah bikin udah produce musik sendiri ya 10 tahun lalu sih kayaknya 15 tahun lalu gak terlalu banyak gitu masih jarang gitu DJ buat album gitu karena mereka juga kesulitan gitu nawalin ke label untuk musik-musik kalau sekarang sih saya liat DJ-DJ juga udah bikin materi sendiri rilis lewat beatport lah jadi udah nah cuma mungkin kalau merchandise-nya kalau DJ saya gak terlalu banyak melihat gitu kayaknya ya mungkin apa sayangnya kurang gaul kali ya tapi kalau untuk band saya liat sih merchandising udah sangat kalau kubik yang ngedesain siapa kan? kalau semua desain kubik saya bikin oh iya? iya kalau Kang Iwan bagaimana? merchandise ya band sebenernya ya kayaknya emang emang udah bener emang udah satu paket maksudnya ya emang kayak ya kadang-kadang ada juga gitu kayak yang seneng band kita emang gak beli CD-nya banyaknya yang beli kaosnya lebih gampang jualan kaosnya daripada jualan CD udah emang udah emang itu emang udah satu paket dan mungkin ya itu emang apresiasi juga si fans ke kita mungkin ya maksudnya ya mereka pengen punya sesuatu yang mereka senangi gitu tapi ya dengan merchandise itu juga sama sih tapi kalau di ini saya juga punya brand juga sih sebenernya saya juga punya brand yang emang si brand ini bikin kayak kayak knowledge jadi emang setiap setiap saya rilis saya selalu bikin mix tape dari tape jadi ketika session-nya bikin saya selalu bikin session baru gitu itu saya selalu bikin mixtapenya yang sesuai dengan kaos itu dan saya selalu bikin majalah dengan Ucok yang sekarang udah majalah yang mau kenem dan itu tentang tentang hip hop culture emang yang lama-lama kita gali lagi supaya ya biar anak-anak baru mungkin tau tentang knowledge-nya hip hop tuh kayak gimana sih emang kita bukan tinggal disana cuman emang ya lebih baik kalian tau gitu maksudnya ya knowledge-nya atau apanya dulu siapa sih ini tuh siapa sih yang dulunya ini tuh kayak gitu lah emang saya juga punya brand Aprog 83 yang emang emang bukan sekedar brand buat jualan baju doang cuman emang kita bikin kayak knowledge-nya kayak kita bikin mixtape bikin zine kalo dulu zine-nya 1-4 gratis tapi sekarang kita emang kayak pengen bikin anak-anak pengen bikin apa biar biar anak muda seneng baca gitu kita emang bikin kayak versi majalah gitu cuman kita jual jadi emang mereka juga pengen niat beli gitu lah supaya ya mereka beli knowledge kayak gitu lah gitu nama majalahnya apa itu? eh majalahnya Aprog namanya Aprog 83 sama dengan clothing-nya cuman kita bikin majalah zine-nya gitu gitu berarti si merchandise ini sebenernya bisa dijadikan media untuk penyebaran knowledge tadi itu juga ya betul 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 kalau pandangan tentang musik elektronik saat ini nih di Bandung menurut Kang Adam sama Kang Iwan tuh seperti apa? dan kira-kira dari sini nih sebenernya apa sih yang bisa kita kembangin bersama-sama itu? dari Kang Adam apa ya ya udah di ya saya bilang tadi sih memang udah banyak ya karena kemajuan teknologi sudah pasti tapi saya bilang tadi banyak bathroom musicians yang bisa bikin lagu di rumah sendiri gak perlu ke studio gitu sudah sangat jauh berkembang lah dibanding 10 tahun lalu musik elektronik kita memang dan genre-nya udah banyak ya sub-genre-nya udah banyak gitu udah kemana-mana mereka udah explorenya ya gitu lah sudah udah bagus sih maksudnya ya dengan kemajuan teknologi mereka udah bisa bikin lagu sendiri mereka bisa udah bisa jualan materi mereka sendiri sekarang sih kalau kira-kira yang bisa dikembangin lagi apa nih? kalau yang bisa dikembangin sebenernya ya harusnya mungkin semakin banyak apa festival musik elektronik gitu ya gak cuma DWP lah gitu maksud saya sih bikin aja di Bandung gitu kayaknya belum ada kan gitu ya belum maksudnya di Bandung mungkin atap bikin festival elektronik gitu yang main ya band-band elektronik dari berbagai genre ya gak cuma satu genre gitu jadi mau ada industrialnya ada hip hopnya ada apapun itulah gitu saya rasa kalau semakin banyak event yang mendukung musik elektronik ya semakin bagus gitu semakin banyak bedroom musician keluar kandang akhirnya gitu untuk bisa main akhirnya kalau cuma DWP saya aja gak bisa main di DWP dan musiknya mungkin terlalu keras gitu ya apa ini industrial gitu jadi kalau di Bandung bisa bikin festival musik yang meluas itu bagus terus Kang Adam biasanya melihat di gigs-gigs nih misalkan gigs-gigs elektronik gitu kalau sekarang kan udah banyak yang bermain visual juga ya sebenarnya dari dulu gitu bahkan disitu juga kadang-kadang disebutin selain performernya siapa VJ-nya disebutin ya betul dari dulu sih itu memang sebenarnya seperti apa itu sebenarnya korelasinya bagaimana kalau Kang Adam berkaitan satu sama lainnya sangat penting gini musik elektronik kan di panggung gitu ya kebanyakan orang kan ya cuma DJ synthesizer gitu kalau gak ada visual mah boring gitu jadinya kalau maksudnya bukan boring jadi ibaratnya visual itu sebenarnya bisa kalau bagus ya visualnya visual yang bagus tuh bisa bisa mewakilkan musik yang lagi dimainin gitu jadi sebenarnya banyak band-band elektronik yang emang wajib harus ada visual gitu di luar pun begitu maksudnya kalau nonton band EBM gitu yang saya suka gitu udah boring ya VINVination gitu contohnya band yang saya suka cuma orang botak keduaan main synthesizer untung laguna-nguna gitu ya maksudnya karena saya senang lagunya gitu kalau nonton ke gigs tapi gak ada visual gitu untuk musik elektronik gak e-gak e nih menurut saya sih itu udah harusnya jadi satu paket gitu visual dengan karena visual itu yang menunjang performance dari si bandnya nantinya dan itu juga berjalan beriringan ya pak? iya makanya di setiap DJ kan selalu ada DJ siapa dan itu kan menjadi lahan baru buat para ahli visual di bandung terutama dan jadi ciri khas juga ya iya dan mereka juga kan saya lihat orang-orang visual soalnya juga udah semakin kreatif gitu ya gak cuma ngambil template dari google image terus dimainkan dengan ya mereka juga udah mulai banyak yang produce terus apa mereka shooting sendiri gitu ya udah semakin inilah berkembang kalau dari Kak Iwan lihat perkembangan musik elektronik di jaman sekarang dan yang bisa dikembangkan yang bisa dikembangkan sih sebenarnya channel-channel gitu ya mungkin kayak kayak kita maksudnya ya posisi tidak terlalu terlalu apa terlalu terkenal yang bisa pergi kemana gitu kalau saya kemarin kebetulan ketemu saya main sama DJ dari Prancis kemarin emang mereka nanya kalau disini ketika lo mau tour ke luar ke luar negeri gitu kalau kita kan pasti udah punya semua titiknya gitu masing-masing tempat tuh kalau lo punya gak sih disini kan kita bingung nah mungkin itu juga satu mungkin ya maksudnya ya ada wadah ya maksudnya Alhamdulillah ya sekarang saya lihat atap juga banyak gitu anak-anak yang udah bisa keluar gitu kan sekarang gitu ya mungkin itu juga maksudnya untuk musisi-musisi elektronik kayak kita maksudnya bisa bisa untuk punya gigs di luar gitu karena emang sebenarnya kayak di kita udah kita udah punya album apa gitu mungkin ya mungkin itu juga agak susah gitu ya ketika kita pengen pengen tour kesana gitu maksudnya terbentur dengan kayaknya kita gak punya link juga si satu terus ya itu kayak festival yang bener-bener musiknya yang bagus gitu tentang si elektroniknya ini kita emang harus harus kayak kita kayak bikin gitu lah gitu bukan maksudnya bukan bukan festival yang bener-bener komersial yang sekarang gitu emang kita harus bikin kayak festival yang bener-bener nah ini tuh elektronik yang true gitu yang bener yang bukan pake preset atau apa kayak gitu gitu kayak gitu sih mungkin boleh saya tambahin apa kalau ya kalau dalaman dulu mungkin salah satu event yang bagus itu Parkinson gitu di Jogja Parkinson itu festival musik elektronik yang bisa dibilang mereka mainin band-band atau DJ yang gak gak mainstream gitu gak biasa gak biasa nah itu kalau saya juga melihat kalau untuk luar negeri materi-materi artis bandung gitu saya bilang sih waningadu lah gitu maksudnya orang-orang di bandung mau bikin musiknya jarang reput ya iya maksudnya bagus gitu untuk luar negeri itu mereka punya punya kans lah gitu untuk cuma kan karena tadi Iwan bilang gak ada linknya cuma kalau menurut saya sih konsentrasinya saya gak ke luar negeri gitu konsentrasi saya sebenarnya Indonesia aja dengan provinsi yang banyak ini kalau bisa atap bikin tour Indonesia gitu misalkan gak usah jauh-jauh lah kita gak perlu ke luar negeri bisa main di Indonesia tapi titiknya banyak dan bisa mengenalin musik-musik elektronik yang tidak biasa itu di seluruh Indonesia itu kalau saya sih lebih lebih ke sana sebenarnya gitu berarti lebih ke wadah ini ya sebenarnya kalau aku ambil benang merahnya event dan diks ya wadah tampilnya gitu ya maksudnya kita emang nunjukin juga maksudnya ya ada elektronik yang sisinya beda gitu dari elektronik yang rame lagi sekarang tuh gitu rootsnya lah istilahnya soalnya beda nonton di youtube sama nonton ke gigs gitu makanya mungkin banyak yang bikin musik tapi cuma di upload di youtube gitu cuma kan mereka gak punya kesempatan untuk manggung gitu nah itu yang saya bilang maksudnya semakin banyak event lokal yang bisa nampilin ya jangan ngomong untung rugi ya soalnya kan susah juga gitu kalau ngomong untung terus susah juga maksudnya gak akan gak akan ada kesempatan sih buat mereka-mereka yang bisa yang bisa tampil gitu sebenarnya banyak yang bagus cuma gak ada kesempatan tampil saya ambil contoh salah satu band dari solo namanya Matius Tijayat 2 ada dua lagu yang saya remix dari mereka itu salah satu band industrial masa depan sebenernya buat di Indonesia cuma mereka mau cuma di solo doang gitu ya susah gitu kasian gitu karena gak ada gak ada sarananya untuk mereka bisa main di kota lain gitu mungkin mungkin para IO bisa membuka ini buat band-band yang banyak main yang bagus loh ini gitu tapi gak bisa main gitu mungkin ya semoga aja ya kalau untuk harapan kedepannya nih musik elektronik arahannya kalau dari Kang Adam sama Kang Iwan pengennya kayak gimana nih ya harapannya itu tadi sih ya kalau harapannya sih sebenernya buat musisi elektroniknya sendiri ya apa semakin banyak berkarya aja terus gitu ya konsisten aja terus bikin gitu someday kalau sesuatu yang lu bikin secara konsisten itu akan menghasilkan gitu nantinya ya harapannya selain itu ya kembali ke event yang tadi saya bilang gitu setelah mereka berkarya mereka ada sarana untuk menampilkan karyanya itu sih kalau saya sih harapannya semakin banyak musik elektronik yang tidak mainstream itu muncul semakin banyak orang punya pilihan musik di Bandung ini berarti konsisten berkarya dan unjuk giginya itu iya pede lah kalau Kang Iwan sama sih harapannya ya konsistennya dijaga karyanya terus maksudnya kayak sekarang kan udah udah gampang banget gitu ya kayak ngeluarin musik gitu udah ada sound cloud gitu mungkin sekarang lu ngeluarin musik sekarang 2 menit yang akan datang tuh pasti udah kalau gak berapa detiknya udah udah didengerin sama orang gitu sekarang tuh udah gampang banget sebenernya nyebar gitu beda kayak mungkin tahun 2000 kita bikin musik yang baru ketahuan sama orangnya tuh 5 bulan atau 6 bulan yang akan datang gitu maksudnya ya emang lebih lebih banyak ngeluarin aja sih sebenernya emang bener-bener emang maksudnya emang ya semuanya emang yang kita dapet sekarang ya karena mungkin ya kita konsisten di jalurnya mungkin ya mungkin itu juga sih sebenernya tetap konsisten dan tetap berkaya aja buat teman-teman yang hadir disini mungkin ada yang ingin ditanyakan pada akang-akang ini mumpung disini boleh emasnya duluan Pak Kim saya di belakang nah pengaruhnya sangat besar sekarang ya karena itu satu mungkin ya di dago di pinggir jalan jadi orang-orang tuh setiap malam minggu tuh pada kesitu semua mereka tuh yang karena disitu kita bukan nampilin hiphop maksudnya bukan nampilin rapper doang disitu ada dj, ada breakdance ada graffiti kadang-kadang jadi emang orang-orang baru tuh pada ngeliat dan mereka akhirnya join dan maksudnya mereka juga dengerin musik kita terus mereka pada bikin grup anak-anak baru juga bisa join jadi maksudnya jadi lebih gede aja sih sebenarnya jadi semakin minggu depannya minggu depannya tuh semakin rame sih ketiku ketiku ketipu itu gak ada sih sebenarnya sebenarnya jadi gak ada space untuk anak-anak untuk ngeliatin ke masyarakat sih sebenarnya karena setelah ada hiphop wakil lima maksudnya masyarakat jadi kayak ibu-ibu yang anaknya jadi pengen oh anak saya tuh ikutan breakdance kayak gitu-gitu nah sekarang mungkin udah gak ada terlalu banyak space yang kayak gitu mungkin ya karena itu kan diumum tuh kalau kita sekarang kan banyak space-nya mungkin per 2 bulan per 3 bulan kayak gitu sih sebenarnya sekarang ya feedbacknya jadi agak regenerasinya kurang karena gak ada space sebenarnya untuk anak-anak sih sebenarnya ya betul betul ada lagi pertanyaan boleh sebutkan namanya Pak sekolah yang nanya tadi di sebutin tentang sound designer tanya tahu apa sih sih apa sound designer itu apa yang mereka design apa yang mereka create dari sound kemudian yang kedua selain zin tadi ada media lain gak yang menyambungkan apa kawan-kawan di ranah musik elektronik ini untuk saling saling terus berkomunikasi kemudian yang ketiga musisi-musisi muda yang memainkan sering menjalin komunikasi juga dengan sering menjalin hubungan di dalam di ranah apa hubungan itu terjadi itu aja kalau sound designer memang ya itu salah satu kerjaan saya jadi mungkin udah saya tekuni dari tahun ya 2000an lah ya saya banyak dari majob gak cuma di Bandung ada yang dari Jakarta juga jadi kerjanya itu biasanya kliennya meminta dalam suatu proses rekaman mereka minta sound gitar gue pengen seperti ini sound bass gue sound drum gue pengen seperti apa yang mereka mau gitu itu pertama terus kedua mungkin yang saya kerjakan sebagai sound designer banyak di band-band metal seperti saya bilang tadi saya banyak saya ngerjain untuk bikin noise dan noise installation saya sebutnya untuk burger kill untuk terakhir saya bikin untuk dead squat satu album untuk band Malaysia juga ada pernah saya bikin jadi memang kerjaannya ya itu lebih ke permintaan klien akan sound jadi mereka pengen sound yang seperti apa sih yang lo mau di album misalkan itu biasanya nanti saya yang tangani soundnya seperti itu sih sound designer sih kalau kerjaan saya sih seperti itu kalau untuk komunitas elektronik yang anak muda sekarang mungkin Iwan lebih tepat untuk menjawabnya oh iya tadi zain ya apa yang tadi zain ya yang menghubungkan itu ya media media lain selain tadi zain itu paling kita ada di website ini emang websitenya emang kita bikin kayak semua mixtape kayak album unreleased dan review album hip hop di luar itu kita kita review juga semua disitu terus kita paling outputnya kita bikin kayak gigs sih sebenarnya kayak gigs yang akhirnya semuanya pada kumpul dan mereka tahu gitu maksudnya yang gigsnya yang di dalam zain itu maksudnya musik-musiknya tuh hip hopnya yang kita usung kayak gimana sih nah itu paling outputnya tuh ke gigsnya sih kayak gitu ada gigs reguler yang sudah digerak dari ada kebetulan saya bikin juga kayak itu yang setiap hari saya ada setiap hari kamis ada salah satu balik saya bikin bikin gigs bener-bener yang motorinnya lagunya yang hip hop 90an atau yang sekarang cuman frekuensinya yang hip hop hip hop yang real hip hop gitu lah bukan yang modern modern yang komersial gitu kayak kita bikin jadi lebih ngasih nyokokin musik hip hop nya yang bagus gitu kayak gitu terus hubungan dengan elektronik anak-anak baru sih saya selalu berhubungan ya saya selalu ngasih support juga ketika mereka bikin album kita juga selalu bikin kayak ayo main ke rumah saya punya alat ini ya lu punya alat apa kesini kita sharing gitu kadang-kadang alatnya kan beda-beda tuh mereka ada yang punya MVC berapa saya ada MVC berapa gitu saya ada MV terus kita sharing tentang apa tentang DAW yang kita pakai apa sih gitu mungkin banyak juga tentang ngelukis gitu kan di rumah juga kebenernan banyak yang dateng juga ke rumah ke saya sama Jay juga selalu open gitu untuk nanya tentang tentang pembuatan musik hip hop gitu kan sama seperti anak-anak yang lain juga suka dateng ke rumah juga sama untuk nanyain caranya gini caranya gitu caranya bikin ini gimana kita juga selalu support sih selalu kadang-kadang kita juga dateng ke gigsnya mereka yang anak-anak baru main dan mereka juga main dateng juga ke gigsnya kita gitu kayak gitu sih kalau hubungannya sih saling support apa perbedaan anak-anak muda ini sama anak-anak anak perbedaannya mungkin ya dari dari segi musik pasti mereka beda ya kalau anak-anak elektronik sekarang mereka lebih ke ngeliatnya ke yang rame di pasaran sekarang misalkan ada sebagian orang yang rame di pasaran sekarang kalau gitu emang lebih kayak ya kita mah sini aja senengnya kayak gini kalau mereka lebih karena jamannya mereka mereka lebih ke yang zaman sekarang dari segi musiknya jelas beda misalnya saya lebih banyak mengusung hip-hop 90-an dari sampling dari apa nah mereka lebih mengusung yang sekarang 2017-an gitu yang soundnya tuh sound sekarang banget kalau dulu kan misalnya nyempling kita nyempling dari dari jazz dari funk soul gitu kan mereka nyemplingnya sekarang mungkin dari dari new wave-nya misalnya gitu terus dia bikin sendiri gitu kayak gitu sih perbedaannya paling saya bisa tambahin kalau selain Zin sekarang yang lumayan ini adalah Facebook Facebook Group gitu itu kayaknya lumayan lumayan membantu untuk apa komunitas dan Instagram saya di Facebook Group kayak Industrial dan New Wave tuh ada bisa sharing musik baru dan segala macam lah jual alat ya itulah bener room jual beli banyak lah selain Zin saya bilang Facebook Group sosial media sosial media grup-grup apa aja yang ada di Facebook yang selama ini terus dijalin ya karena saya senengnya Industrial New Wave paling saya coba ikutin sih itu kalau untuk musik paling ya itu forum Industrial New Wave ya isinya lokal ya tapi itu ya tapi lumayan mereka banyak ini musik baru gitu sisanya ya forum jual beli sih kalau saya sebagai pedagang WhatsApp Group ada kan ya kalau gak WhatsApp Group ya kayak musik elektronik Bandung punya WhatsApp ya itu beberapa bulan lalu ada ada WhatsApp Group ya dalemnya Mang Evan Bapak dan musik-musik kemarin saya sempat di add juga itu ya WhatsApp Group juga lumayan lumayan ikutin band baru yang bagus sekarang apa? yang baru om? saya sih mungkin kalau baru ya dengarnya band lokal banyakan di metal ya di rock gitu maksudnya ya selain Matthew 3 ad 2 yang saya bilang tadi dari Solo mungkin band-band baru yang saya suka ya kayak Raja Singa dan Komunal dua band itu yang selalu saya apa saya sering promoin ke orang-orang gitu soalnya dua band itu punya masa depan yang bagus kalau saya band-band diproducerin saya hip-hop betul kudu wajib kebetulan saya Mbak Jay emang lagi lagi bikin kayak nge-push maksudnya bukan nge-push jadi kayak motivatorin anak-anak hip-hop baru gitu untuk ayo recording saya produserin nih udah ada berapa ya dia ya lumayan udah ada tiga orang juga untuk saya produserin jadi saya banyaknya ya dengerinnya lagu mereka siapa aja itu kan kebetulan di studio tuh ada 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 katapus mungkin ya ada siapa ada ada bayu mungkin banyak lagi yang cuman yang sekarang lagi dibikin albumnya sih katapus ada dari bandung ada ada pertanyaan lagi mungkin yang dari itu gimana yang dari internet ada yang bertanya gak ada lagi yang ingin bertanya silahkan silahkan ambil aja boleh siap siap ya kak sebenarnya saya denger-tenger sekarang peran bije ya bergeser sebenarnya bije tuh sebenarnya bisa identitasnya sebenarnya apa aja sih sebagai instrumentalisnya sekarang kan banyak kalau di DJ baru di club cuma kelebek aja gitu jadi kesesannya di masyarakat itu gampang ya jadi ya kalau kesesannya seperti itu padahal kan ada juga kan ya sempat gangguan DJ spray gimana lah sekarang kemana dan kalau kan iwan sejadian kalau DJ kan sebenarnya DJ tuh sebenarnya this jockey cuman sebenarnya selain itu si DJ itu kadang-kadang mereka aja karena kebanyakan muter-muter lagu orang kadang-kadang mereka juga ingin produce sesuai dengan genre yang mereka seneng sih sebenarnya dan DJ juga sebenarnya gak harus nge-DJ di club doang sih sebenarnya maksudnya kita juga ada juga beberapa DJ yang benar-benar fokus di band gitu kayak ada sleep note ada DJ-nya kayak Lim Biscuit ada DJ-nya terus emang kalau di culture hip-hop emang DJ sebagai pemain drumnya kalau di band kalau gak ada DJ kayaknya kurang mungkin perkembangan zaman sekarang itu benar banyak di club cuman pakai flashdisk doang mungkin sekarang kan udah pakai flashdisk doang ya banyaknya gitu kan cuman ya emang balik lagi kadang-kadang yang pakai flashdisk doang juga mereka produce juga jadi lagu-lagu dia maksudnya karena mungkin dia basic-nya pakenya si DJ ya pasti dia otomatis pakai si DJ terus kalau saya emang basic-nya pakai termtable jadi emang senangnya pakai termtable gimana balik lagi ke orangnya sebenarnya gak play doang sebenarnya gak play doang gimana ya itu gimana DJ-nya juga kadang-kadang mungkin emang kebanyakan sekarang kan DJ itu banyaknya di club padahal banyak juga di sisi lain DJ kayak om adam dia produce dia remix dia main bass juga gitu kan sebenarnya kayak gitu kayak saya juga gak main di club aja saya ngeband juga saya juga suka jalan juga bantuin band-band lain juga bikin apanya bikin apanya kayak gitu kayak saya produce beat juga terus saya produserin anak-anak hip hop juga kayak gitu lah begitu tapi jangan satu hari ntar minta scratch-nya kalau itu kan hari ini berarti sebenarnya mungkin balik lagi ke knowledge yang tadi ya kami iya sih sebenarnya tentang musik elektronik itu dan tentang si DJ-nya itu sendiri juga ya iya benar itu kan tergantung test masing-masing ya maksudnya kayak mungkin untuk alat ya om adam om adam pakai apa apa nih alat untuk kalau nge-dj saya sih standar pakai si DJ aja paling sama sampler lah kalau saya kan pakai item table ada juga samplernya kayak gitu kalau masih ada yang bertanya boleh ini pentingnya penulisan sejarah beranah musik elektronik bagaimana menurut ada misalnya dua bagus semakin apa kan gak pernah ada yang bahas ya maksudnya gak usah elektronik musik musik apa independen di Bandung aja juga gak ada kan gitu kalau bukan you yang bikin maksudnya emang bagus gitu itu kan apa archive ya jadi orang-orang 10 tahun dari sekarang 20 tahun dari sekarang orang bisa lihat oh Bandung tuh punya histori musikalitasnya seperti ini gitu ya saya sih mendukung ya untuk di genre semua genre terutama kalau bisa gak cuma di metal aja makanya dengan adanya ini elektronik bagus itu orang-orang jadi tahu gitu kan elektronik juga memang bukan terutama yang bukan mainstream gak banyak gak banyak yang kenal gitu apalagi budaya remix gitu budaya remix juga kan sangat ya waktu jaman pupen rilis album apa itu yang self title itu kan ada remix gitu itu kan fans-fans pun juga cukup kaget dan mungkin menghujudnya apaan nih band metal kok lagunya gini gitu maksudnya kayak gitu kan sebenarnya harus lebih banyak lebih banyak orang tahu lah gitu tentang musik elektronik dan remix buat saya khususnya gitu ya ya kayak saya bikin album remix pun juga kan buat orang cukup aneh gitu lagu metal kok di remix gitu makanya mungkin buku apalagi buku tentang sejarah ya saya sih mendukung banget sih paling untuk elektronik gak ada yang pernah nulis kayaknya iya kan elektronik hip hop gitu bandung penting banget penting banget karena maksudnya ya kita juga harus ngasih tahu mungkin ke yang mbak setelah mungkin nulis atau gimana jadi mereka tuh tahu tentang historinya elektronik di bandung tuh kayak gimana gitu scene-nya tuh kayak gimana mereka jadi tau gitu kalau di bandung juga emang ada nih orang-orangnya yang gak beda frekuensinya sama yang komersial elektronik dan udah lama juga mereka dari tahun 90 juga udah ada itu mereka pentingnya banget iya benar cuma gak ada gak ada literaturnya kan apa aja yang harus diperhatikan dalam penulisan buku sejarah musik elektronik yang harus dibahas mendasar dan penting dan menarik untuk disampaikan mungkin paling gampang ya memang menginterview band-band elektroniknya semuanya yang harus ada mungkin ya kelengkapan kelengkapan data band elektronik gitu kalau di luar tuh ada buku ada namanya buku music to die for itu isinya yang ada yang ada kubiknya disitu ngebahas isinya gak ada apa-apa cuma data aja isinya cuma data band profile dan apa diskografi gitu ya nah saya rasa mungkin kelengkapan data itu penting dari awal sejarah elektronik di Bandung sampai sekarang gitu kelengkapan data band profile dan diskografi kalau buat saya sih itu kalau mungkin yang bikin menarik ya cerita dibalik itu ya cerita dibalik si bandnya gitu kayak pelaku pelaku yang pertama ya pertama yang mulai-mulai elektronik itu siapa sih kayak gitu kan kita juga kadang-kadang siapa ya sangat ngomitian itu kayak gitu kita kan belum belum tahu tuh kan mungkin kalau di luar ada mungkin ya nah makanya kan kalau di luar ada yang bikin mungkin sekarang saatnya Kimung bikin ya itu pelaku mungkin siapa mungkin ya kapan masuknya kesini sih sebenarnya terus ya terus kan sekarang udah mulai band-band metal juga banyak yang yang masukin unsur elektronik ke dalamnya kita juga bisa lebih luas kan gitu kan sekarang gitu kan kayak gitu apa sih band yang udah collab gitu kadang-kadang kan banyak juga ya band kayak saya kan tiba-tiba main di coil itu kan pernah iya sebenarnya kalau dipikir gitu saya juga main pernah sama Bang Kimung kan Nick Pit tuh kayak gitu lah maksudnya tiba-tiba di band drunch gitu ada DJ gitu kan kadang-kadang ada hip-hop yang rapnya kadang-kadang itu tabu juga kan tapi ya kita udah pernah ngelakuin ya gitu disini kayak gitu lah ya selain kelengkapan data band elektronik juga kelengkapan data diskografi kayak pupen tadi itu bisa masuk gitu maksudnya kan itu kan album dan ada unsur elektroniknya gitu itu bisa bisa masuk juga gitu jadi orang bisa lihat elektronik itu gak cuma gak cuma ini tapi ini ada yang lain gitu ya itulah ya saya kan masih nyambung gesekan dengan bidang-bidang yang lainnya gitu ya iya betul itu juga penting sih itu yang lumayan harus diangkat juga ya udah ada lagi ketanyaan kalau gak ada kita tutup jadi kasih untuk sekarang potong-tumpeng potong-tumpeng nih potong-tumpeng potong-tumpeng untuk sesi atap klas musik elektronik bandung volume pertama sudah selesai disini bersama kang adam dan kang iwan terima kasih teman-teman semua juga udah hadir terima kasih mohon maaf kalau minta ada salah-salah kata salah-salah banyak semoga top class ini bermanfaat dan lancar sampai seterusnya penulisan buku hingga terbina buku amin untuk next session masih 90an next session masih 90an jadi stay tune berat oke 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 ya hari kami pastikan kami hanya di hanya di selamat menikmati